Intro PT Karimun Sembawang Sipiar saat ini sedang melaksanakan pengerjaan proyek pengeboran minyak lepas pantai dari perusahaan Big Project TransOcean International yang berasal dari Amerika Serikat. Pengerjaan proyek pengeboran minyak tersebut mencapai 3,9 triliun rupiah dengan bobot 17.900 ton dan ditargetkan selesai pada bulan September 2019 mendatang. Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan bahwa PT Karimun Sembawang Sipiar mendapatkan proyek konstruksi pembangunan pengeboran lepas pantai senilai 3,9 triliun sehingga pilihan proyek tepat untuk dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karimun. Ternyata pilihan tepat adalah KSK Karimun Sembawang Sipiar. Alasannya pertama kualitasnya bagus, kalau persiap-persiap waktu termasuk selamatan. Artinya kita sudah bisa mampu bersaing. Manager PT KSS Trisno Susilo mengatakan proyek ini merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika yang telah mempercayakan kepada PT KSS untuk dapat membangun mega proyek tersebut yang rencananya akan selesai pengerjaannya pada bulan September 2019 mendatang. Perusahaan Amerika yang kebetulan mempercayakan kita seperti disampaikan langsung tadi oleh proyek manajernya Bapak John McGinn bahwa dari negara-negara beberapa negara yang dikunjunginya dia memilih PT Karimun Sembawang Sipiar sebagai tempat untuk membangun proyeknya September 2019. Pengerjaan mega proyek pengeboran yang akan merekrut sekitar 920 karyawan tersebut akan mampu membuka lahan pekerjaan khususnya bagi para tenaga kerja lokal serta mampu menggeliatkan dan membangkitkan kembali perekonomian masyarakat di wilayah Kepri khususnya di wilayah Karimun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.